Rekan-rekan, kali ini saya sudah ada di workshopnya seni Bambu Kangatan ya. Hari ini bertepatan dengan 17 Agustus tahun 2021 ya. Saya ucapkan selamat dirgahayu, put RI yang ke-76 tekan-rekan ya. Tadinya sih saya mau mereview atau meliput kegiatan 17 Agustus di Desa Rawabogo ini ya. Karena Rawabogo ini biasanya rame rekan-rekan dengan keseniannya. Tapi berhubung dengan tadi BPKM sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan di Desa Rawabogo ya. Nggak ada salahnya saya kali ini akan membuat sebuah pesanan. Karena Kangatan dan timnya ini masih bekerja di proyek. Jadi saya baru pertama kali ini mengerjakan sebuah pekerjaan yang sifatnya merupakan pesanan ya. Pesanan apakah yang akan saya buat nanti coba Anda ikuti terus video ini sampai akhir ya. Baiklah rekan-rekan kali ini kita akan membuat desain yang merupakan pesanan ya. Jadi ini pesanannya itu desain sarang semut rekan-rekan ya. Tetapi orang lebih suka menyebutnya bahwa ini adalah desain apa? Ada yang mengatakan sarang semut atau sarang tawon ya. Tetapi juga ada yang mengatakan ini desain megabendung ya. Hanya saja ukurannya ini tingginya 40 cm, kemesannya ingin tingginya 1 meter 20 ya. Jadi kira-kira 3 kali dari ukuran yang sesungguhnya ya. Yang desain semula. Nah ini jadi rekan-rekan panjang sampai ke atas 1 meter 20. Karena ini merupakan pesanan khusus ya rekan-rekan ya. Saya kira mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Dan ikuti terus rekan-rekan videonya ya. Jangan lupa Anda like, komen, dan subscribe. Supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini rekan-rekan pekerjaan sudah mendekati 50% ya. Jadi ada sekitar setengahnya lagi akan kita selesaikan ke atas ya rekan-rekan ya. Ini cukup panjang. Ini cukup panjang. Ini cukup panjang. dari kap lampu ini jadi yang tingginya satu meter dua puluh ini bentuknya seperti ini rekan-rekan yang panjang ke atas sampai ke sana ya itu nanti di atas itu akan dikasih lampu jadi lampunya itu ada dua buah ya di bawah dan di atas ya kita nanti coba akan memberikan lampu yang warnanya berbeda ya jadi ada double tune rekan-rekan ya baiklah kita tunggu sampai malam hari nanti kita ingin tahu efek cahayanya seperti apa rekan-rekan ya Oke selamat sore inilah kap lampu setelah dikasih lampu efeknya seperti begini rekan-rekan ya ini di bawah dikasih lampu LED berwarna putih tetapi yang atas dikasih lampu berwarna merah rekan-rekan lampu pijat jadi kelihatan dari kejauhan ini memiliki dua cahaya ya ini double tune rekan-rekan ya Nah jadi efeknya seperti itu rekan-rekan gimana rekan-rekan mohon komentarnya semoga anda di masa perpanjangan PPKM ini selalu sehat selalu jangan lupa anda tidur dengan nyenyak supaya anda besok pagi bisa beraktifitas dengan baik ya Oke sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.